Terima kasih. 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 Tuan savai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. sekali karena itu perjuangan Komunas Pendungan Anak, selain pidana pokok yang diningkatkan dari 10 tahun menjadi 20 tahun, bahkan sumur hidup dan ditambahkan dengan kebiri, apa yang kita kenal dengan kastrasi bagi para predator-predator kejahatan seksual itu di samping itu juga, di dalam PP 70-2020 juga, para predator-predator itu bisa diputuskan oleh pengadilan, dipasang chip supaya bisa dipantau apa namanya, perilaku-perilaku dan kejadian, apa namanya langkah-langkahnya, termasuk seperti apa yang saya sebutkan tadi, seorang seriburitas itu sebenarnya yang menganggap dia pahlawan keluar dari penjara itu harus dipasang chip untuk waktu-waktu tertentu saya kira itu adalah bagian dari langkah-langkah menghentikan para predator-predator itu supaya tidak melakukan tindakan yang sama karena Mbak Raswa kejahatan seksual itu atau kekerasan seksual itu adalah merupakan kejahatan yang tidak bisa diterima akal sehat manusia oleh karena itu para predator-predator itu harus mendapatkan hukuman setimpal selain tindak, apa namanya hukuman fisik tetapi juga bisa ditambahkan dengan kebiri tadi kalau unsur-unsurnya terpenuhi supaya juga bisa dimonitorin dipasang chip dan itu berlaku secara universal dan itu dibenarkan oleh kompensi PBB tentang hak anak jadi saya kira apa yang sedang terjadi saat ini maka penegakan hukum itu harus jelas sehamping menghentikan gerakan-gerakan mereka untuk melakukan kejahatan seksual supaya para predator-predator itu bisa mendapat saksi yang baik itulah yang saya ingin sampaikan termasuklah apa namanya kasus-kasus kekerasan yang sedang kita tangani agar semua itu bisa membuat efek jera dan seterusnya saya kira itu pesan moral Komnas Berlindungan Anak terima kasih Pak Aris atas waktu Anda untuk Mata Najwa malam ini saya ingin terakhir ke Ibu MI di samping saya ada Ketua Panja RUU PKS saya tahu para penyintas kekerasan seksual berharap pada rancangan undang-undang ini bisa memberikan keadilan apa pesan Anda untuk Pak Willy yang ada di Mata Najwa malam ini Ibu silahkan ya Bapak saya berharap sekali saya sudah ikut audiensi dari tahun 2017 itu digodok terus kira-kira apa yang harus dibahas lagi kami diajak penyintas maupun korban supaya ada payung hukum yang memasukkan pemulihan kepada korban itu loh Pak saya berharap sekali DPR itu memperhatikan juga lembaga layanan seperti SPL lembaga bantuan hukum seperti APIS karena mereka dekat dengan seperti saya yang perlu sangat pertolongan yang emergency sementara badan-badan lain yang mungkin lebih berkompeten tapi tidak secepat itu menangani kasus yang saya hadapi seperti ini satu lagi saya mohon sekali Pak untuk sesegera mungkin RU PKS ini disyahkan karena memang sudah darurat sudah banyak korban karena tidak ada tawar lagi mohon Pak dari 2016 sampai saya sekarang masih berdiri tegak ini belum ada kepastiannya saya memohonkan kepada Bapak semoga RU PKS ini segera disahkan dan jangan digodok-godok lagi deh Pak nanti digodok bukannya malah jadi nanti malah jadi luar biasa itu saja Mbak Nana terima kasih atas kesempatannya terima kasih banyak Ibu sudah bercerita di Mata Najwa malam ini semoga Putri Ibu segera diberikan kesehatan dan pemulihan yang optimal salam untuk Putri Tercinta terima kasih Mbak Nana kita akan break setelah ini Pak Willy saya ingin banyak bertanya ke Anda karena tadi kita sudah dengarkan harapan para korban dan juga apa sesungguhnya yang bisa kita lakukan untuk mendorong percepatan RUU ini sudah dari 2016 tapi tampaknya masih terus saja terjadi pro kontra di publik kita akan bahas soal RUU PKS setelah pariwara tetap di sini Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati